Wild Rift dan Mobile Legends mungkin sudah seperti air dan minyak, keduanya sudah tidak bisa menyatu dengan baik. Bahkan kita rasa rivalitas Mobile Legends dan Arena of Valor sebelumnya tidak sampai seperti ini. Lantas, sekarang apa yang sedang terjadi? Selamat datang di TLD Art. Seperti yang kita ketahui, kalau minggu ini, turnamen Icons dari Wild Rift dan MSC dari Mobile Legends sedang diadakan dalam waktu yang sama. Kedua turnamen ini sangat penting bagi kedua gamenya. Icons merupakan turnamen global Star Wars dan MSC adalah turnamen SEA yang merupakan regional terbesar untuk gamenya. Sayangnya, ketika kedua turnamen ini yang seharusnya berjalan dengan baik dan tidak mengganggu satu sama lain, harus ternodai karena salah satu dari kedua game ini telah menyerang game lain. Pada saat turnamen Icons dimulai, pada hari pertama lebih tepatnya, live chat YouTube dari turnamen ini diserang oleh Oknum bisa dibilang yang tidak menyukai Wild Rift. Oknum ini melakukan spam dan berkomentar kalau gamenya Mobile Legends jauh lebih baik daripada Wild Rift. Ia menyerang live chat ini dengan mengatakan kalau Mobile Legends memiliki angka penonton yang jauh dari Wild Rift. Bisa kalian lihat kalau Oknum ini berasal dari negara mana? Dugaan kita penyerangan ini hanyalah berupa tingkah laku trolling yang suka dilakukan oleh mereka para pemain yang belum bisa berpikir dewasa. Sehingga menurut mereka melakukan hal seperti ini adalah hal yang lucu. Namun, di lain pihak, kita juga punya game Wild Rift itu sendiri yang tidak bisa menerimanya. Komentar spam ini sangatlah mengganggu, sehingga pada hari kedua, pihak penyelenggara turnamen Icons langsung menutup live chat di YouTube. Hari kedua. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Riot Games untuk bertindak dan langsung menutup akses komentar di YouTube. Sekarang, mari kita bahas tentang angka penonton dari MSC dan Icons itu sendiri. Kedua turnamen ini memang turnamen penting. Namun, jika kita lihat angka penontonnya, maka sudah jelas Mobile Legends menang telak. Jauh sekali perbandingan angka dari kedua game ini. Tapi, dengan adanya perbedaan yang jauh ini, bukan berarti kita boleh menyerang satu sama lain seperti ini. Mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu, kalau kedua game ini memang memiliki sejarah yang cukup buruk. Semoga saja dengan adanya kejadian ini, kedua belah pihak bisa lebih berpikir dewasa lagi dan menikmati game pilihan mereka masing-masing. Karena melakukan hal seperti ini juga cukup disayangkan, apalagi jika mereka menggunakan bendera negara kita. Bagi kalian yang ingin menonton Icons lebih nyaman, kalian bisa menontonnya lewat Twitch, karena di sana live chatnya lebih asik. Sekaligus, kalian juga bisa mendapatkan hadiah drop untuk akun Wild Rift kalian. Dan bagi kalian penonton MSC atau pemain Mobile Legends, kita yakin hanya minoritas saja yang masih melakukan hal seperti ini. Tapi, jika kalian adalah salah satu di antara mereka, coba pikir lagi apa dampak yang telah kalian lakukan. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax